Ada misalkan orang sekarang ini Islam tapi stres Pak Gimana Ustadz? Pakai kepiah lebay putih, pepajak buka baju Nampak perutnya gendut keluar, kepiah putih di atas Itu stres namanya itu Kalau aurat laki-laki dari mulai pusat sampai lututnya Afdolnya memang seperti ini pakaiannya kalau dia keluar rumah Berjumpa dengan perempuan yang bukan muhrimnya Kalau misalkan laki-laki berjumpa perempuan yang bukan muhrimnya Pakaiannya seperti ini Pak Ini badannya mesti ditutup Jadi jangan nanti dipaksa perempuan saja yang nutup aurat Kalau kita pakai celana SD terus tak tamat-tamat dari SD Pendek saja, enggak tamat-tamat Kalau dalam sembahyang dibuka pun bajunya ini pakai singlet dia Maka cukup dia tutupkan pusatnya sampai lututnya Tapi kalau bisa agak ke bawah sedikit Supaya dia mengambil afdolnya nanti Paling tidak ketika dia rukuk tidak nampak pahaknya Itu namanya menutup aurat bagi laki-laki Jadi kalau laki-laki itu di rumah Walaupun dia berhadapan dengan anaknya Yang sudah gadis, anak kandungnya Anak laki-lakinya Ataupun istrinya Maka dia tetap harus berpakaian dari mulai pusat sampai lututnya Kalau duduk di depan rumah Maka orang yang melihat kita banyak Maka kita pakai singlet Tapi kalau tutup dia ini Sudah bagus Kalau pakai baju begini Berjumpa dengan orang laki-laki Ilat pakaian badan Jadi jangan nanti tengok orang Ada misalkan orang sekarang ini Islam tapi stres Pak Kemana Ustaz Pakai kepiah lebay putih Pempajak buka baju Nampak perutnya gendut keluar Kepiah putih di atas Itu stres namanya itu Dia tidak mengerti Pikirnya itu aurat itu hanya perempuan saja Laki-laki itu pun memegang aurat Di hati dia Yang belum tahu sudah lah Jadi pakaian aurat itu Kalau misalkan seperti ini Bagus Inilah pakaian hilat laki-laki Yang mau keluar rumah Makanya sunnah laki-laki Pakain ada ngaji Ada wirid Ini sunnah Kenapa dia pahalanya besar Karena dia berjalan Menunjukkan auratnya Macam ini tadi berjalan Menunjukkan menutup auratnya Jadi berjalan kita dari rumah Dengan aurat kita seperti ini Kita didoakan para malaikat Bumi ini senang dia dipijak Bumi ini marah dia Lima penyakit dosa besar Yang terbiasa dibuat orang Yang paling dikutuk bumi adalah Manusia yang jarang mandi wajib dia Jadi kita bayangkan Misalkan orang-orang yang non-muslim Mohon maaf sekali Orang-orang kafir Habis dia berstubuh malam hari Berjinah Dia wajib mandi Tapi tak ada mandi Itulah sebab keberkahan bumi ini Dicabut Allah Mandi wajib Hati-hati kita Selama kita pijak bumi ini Selagi kita belum bersuci Maka bumi ini marah besar dia Maka diwajibkan oleh nabi Wajib mandi Kalau misalkan kita berwudu Sunat hadas kecil kita angkat Berjalan kita di bumi ini Maka bumi ini mendoakan kita Maka dulu sunnah Kalau undangan perjalanan musafir Orang yang mau berjalan musafir Dia sunnah mengambil wudunya Jadi kalau kita berjalan Sunnah pakai wudu Itu supaya bumi ini Dia mendoakan kita Berikutnya Jadi itu aurat laki-laki Macam kau ini lah Bagus lah Kalau aurat perempuan Mohon maaf ibu Mohon maaf sekali Aurat perempuan itu disunnahkan dia Adalah dari mukanya saja Mukanya Tengok muka dia ini Karena ibu gak bisa Tengok muka ibu Muka kita Mana bisa kita tengok Muka dia lah tengok Kalau muka kita Mana bisa kita tengok Di kaca baru kita tengok Itu pun di tokohinya kita di kaca Kenapa di kaca di tokohinya Telinga ke ini Disuruhnya tengok ke kanan Balik dia Nah ini aurat laki-laki Perempuan Dari mulai mukanya Dari sampai pergelangan tangannya Naik sikit boleh gini Ini aurat perempuan Makanya sunnah ke ibu kemarin Itu pakaian macam gini Itu apa rupanya Sekaligus memberikan anjuran dia Anjuran Secara tidak langsung Diajarkan oleh Islam Macam gini Nah itu auratnya Dari mulai muka Sampai tangannya Kalau dia kulir Di khalayak ramai Kalau dia di rumah usat Di rumah dia Boleh macam gini Kalau dia dengan suaminya Anaknya Istrinya Dia boleh macam gini Pakaiannya Rumahnya Dan kalau dengan suaminya Dia boleh menutupkan Sebagian dari dada Sampai pusatnya saja Boleh Itu makanya Pakaian kita sekarang Di balik orang Di balik orang sekarang Di rumah Pakai mukena Keluar Pakai singlet Balik Seharusnya Keluar yang pakai mukena Di rumah yang pakai singlet Di balik orang Asal tidur Pakai telekong Pula lagi Itu kalau salah-salah Mati lampu Terkejut Lakiknya Terima kasih